Suzuki Indonesia terus berada di calur yang benar. Mereka terus memborberdir Indonesia dengan motor-motor barunya. Walau, dalam tanda kutip, dengan jalan pintas yang dimembayang motor dari India sana. Meski awalnya banyak yang mencipir, karena Suzuki terkesan memaksakan selera konsumen Indonesia yang memang kurang senang dengan desain motor rindavan, namun pelan-pelan dicerna, kok lama-lama oke juga ya Sob, motor-motor dari Suzuki India ini. Nah, beberapa motor hasil impor dari India, yang saat ini sudah dijual di Indonesia antara lain, ada Geekster SF250, Vistrom 250SX, AVENI S125, dan yang terbaru adalah Brookman Street EX. Sejujurnya, desain motor-motor tersebut nggak buruk-buruk amat, Ko Sob, cuma karena kita belum terbiasa saja. Malahan kalau kita berani tampil beda, motor-motor itu malah nggak pasaran kalau di jalanan. Beda sendiri. Apalagi, kalau pakai si Avenis, si Donkey 125. Tapi untuk Brookman Street EX, yang baru tanggal 25 kemarin ini diluncurkan, memang bisa bilang motor ini keren, Sob. Meski dibuat di India sana, namun motor ini merupakan produk global dari Suzuki, yang juga dipasarkan di berbagai negara di Asia lainnya, termasuk ke benua Eropa. Jadi kalau ada yang bilang desain motor ini jelek, berarti selera kitanya aja yang belum bisa naik kelas. Selera kita terlalu terpaku pada desain Indonesia banget, yang apa-apa harus serba lancip, serba agresif, dan seberamai stripingnya. Padahal untuk beberapa tipe motor kayak gini, kan harus terlihat mewah dan juga elegan. Jadi nggak mungkin dong, dibuat serba meruncing dan agresif, apalagi ditambahin banyak stiker. Kadang mimin juga suka heran, yang pada Nike and Max, Lexi ataupun BGX, yang banyak ditempel di stiker sana-sini. Udah bagus dibikin mewah dari sononya, yang minim stiker dengan emblem 3D, eh ini malah pada dibikin yang kayak odong-odong. Atau ada juga yang nyebut kayak pasar malam, saking banyaknya stiker yang menempel. Namun ada yang bikin mimin lebih heran lagi, Sob. Kok bisa ya? Brugman Street EX ini dijual murah di Indonesia, 24,7 jutaan saja lho. Kalau ngeliat secara spek, apalagi spek mesinnya, tentu harga 24,7 jutaan tidaklah bisa dibilang murah, Sob. Akan tetapi kalau mengingat motor ini, didatangkan secara CPU, harga segini terbilang harga yang hampir sama dengan motor yang diproduksi secara lokal di Indonesia. Sebagai contoh, Yamaha Lexi dan Honda Fari 125 yang sama-sama bermesin 125 cc, harganya pun juga dikisaran itu. Namun, jika dipendingan dengan produk sesama CPU lainnya, yaitu Avinis 125, harga Brugman Street EX ini jauh lebih murah. Padahal di negara asalnya sana di India, harga Avinis 125 ini lebih murah loh Sob, dari Brugman Street, apalagi jika dipendingan dengan varian EX-nya. Makanya Mimin bilang, kok bisa ya, Suzuki Indonesia menjual harga motornya dengan murah? Kalau kita merujuk pada website resmi Suzuki di India, mereka memasarkan Brugman Street EX ini di New Delhi, dengan harga 113.700 rupiah, atau sekitar 21,6 jutaan jika dirupiahkan. Sementara, setelah masuk ke Indonesia, hanya selisih 3 jutaan saja, jadi 24,7 juta rupiah. Wah ini gila sih Sob. Yang tadinya Mimin pikir, harganya akan di atas Avinis 125, yang pas pertama datang di Indonesia, dijual di angkat 29,9 jutaan. Malah sekarang sudah tembus di 30,1 jutaan di Indonesia. Padahal di India sana, Avinis ini harganya lebih murah dari Brugman Street EX, yaitu dijual dengan harga 92.300 rupiah, atau setara 17,6 jutaan jika dirupiahkan. Tapi kok bisa ya, setelah masuk ke Indonesia, harganya hampir jadi 2 kali lipatnya. Maka pantas saja, kalau beberapa waktu lalu, motor ini di Indonesia ada yang ngasih diskon yang besarnya beragam, mulai dari 4 juta, 6 juta, bahkan ada yang besarnya diskonnya mencapai 8 juta rupiah Sob. Yang gak rugi-rugi amat lah walau didiskon sampai 8 juta. Tapi diskon ini hanya dilakukan di beberapa dealer Suzuki saja, dan unit yang kena diskon adalah Avinis keluarga tahun 2022. Kita kembali lagi ke Brugman Street EX. Dengan harga 24,7 jutaan, dapat Mexica buat berkaya Eropa, yang tentu saja menawarkan riding yang nyaman, tentunya ini sesuatu banget Sob. Secara teori, saingan motor ini adalah Yamaha Lexi 125, yang juga mengincar pasar serupa. Sementara varis 125, tentu bukan lawan dari Brugman Street ini, karena beda sasaran. Jika dibandingkan dengan Yamaha Lexi, secara spesifikasi di atas kertas, jelas Brugman Street hanya kalah di bagian mesinnya saja. Karena spek mesinnya termasuk basic, yang diberkapasitas 124 cc, SOHC 2 clap, dan masih berpendingin udara. Namun, sistem ban pakar sudah pakai full injection. Powernya juga tergolong kecil, hanya diangkat 8,6 PS, namun torsnya cukup besar di 10 Nm. Kalau dibandingkan dengan Yamaha Lexi, jelas kalah jauh secara angka Sob. Mesin Lexi sebesar 124,7 cc, 4 katup dengan VVA, dan sudah berpendingan cairan. Powernya pun unggul jauh, di 11,8 PS, dan torsnya di angka 11,3 Nm. Bagi pemuja spesifikasi, ibarat AnTuTu, jelas Lexi unggul kemana-mana. Namun secara penggunaan harian, perbedaan spek ini akan terpetakan sesuai kebutuhan. Kalau mau yang mempentingkan keiritan bahan bakar, jelas pilih Brookman Street. Karena klaim dari Suzuki, motor ini mempunyai menempuh 52 km dalam seliter bahan bakarnya. Yang bahkan, ini lebih iri dari vario 125. Sementara kalau memesin yang powerful di kelasnya, jelas akan pilih Lexi. Meskipun harus dipayar dengan konsumsi bahan bakar yang lebih boros, berkisar di angka 45 km per liter. Namun soal top speed, perbedaannya pun juga gak terlalu signifikan gak sob. Dari beberapa pengujian, Brookman Street ini bisa melesat mencapai 105 km per jam. Sementara Lexi, unggul di angka 110an km per jam. Dengan mesin konvensional, yang diklep 2 biji saja, tanpa radiator, tentu akan lebih mempermudah dalam perawatannya. Dan suku cadang yang sewaktu-waktu perlu diganti pun juga lebih sedikit sob. Nah, gimana sob? Dengan hadirnya Brookman Street EX ini, apa sudah membuat kamu kepincu tetap meminang motor bermerek Suzuki lagi? Jika mimin saat ini ada plan akan beli Matic di kelas 125cc, sepertinya ada 2 motor yang akan jadi kandidat, yaitu Yamaha New Freakoo 125 dan juga Brookman Street EX ini. Dan sepertinya pilihan juga lebih condong ke Brookman Street EX ini, karena lebih mau geluk, tanpa meninggalkan tingkat fungsionalnya sebagai sebuah motor Matic. Kurang gimana coba? Dek depan sangat lega, tentu bisa bawa gaulan dan juga tabung gas, lagi bisa seloncoran, bagasinya juga luas, udah gitu ngirit BBM lagi. Mimin cukup optimis, Brookman Street EX ini akan memperbicara banyak di Indonesia. Tak seperti Avenis, yang desainnya aja udah ditentang habis-habis, dan eh malah overpriced lagi. Dan kalau Brookman Street EX ini sukses menarik pasar di Indonesia, ada satu lagi motor Suzuki India, yang juga layak ikut dipoyong ke Indonesia. Yaitu skutik terlarisnya di sana, yaitu AXS 125. Motor ini tinggal ketipan belakang saja dengan ring 12, udah keren banget nih motor. Apalagi harganya juga sangat murah, yakni dijual mulai dari Rp79.899 sampai dengan Rp90.000. atau sekitar Rp15.2 sampai dengan Rp17.1 jutaan. Ya, seabilah, kalau masuk ke Indonesia jadi di bawah Rp20.000.000. Oke, sob, seperti biasa, berikan komentar kamu di bawah ya, mengenai sepak terjang Suzuki ini. selamat menikmati! Sub indo by broth3rmax